Nah, untuk cara ngeceknya, di sini ada 3 opsi, selain... Assalamualaikum Wr. Wb. Bertemu lagi bersama saya, Mugini Channel. Selamat siang, selamat beraktifitas kepada sahabat-sahabat Mugini Channel. Oke, di siang ini kita akan sharing satu informasi yang menarik, khususnya bagi sahabat-sahabat yang sampai saat ini masih menunggu email dari KBRI. Nah, di masalah ini memang banyak sekali sahabat-sahabat kita yang bertanya, mas, bagaimana cara ngeceknya? Apakah kita bisa terus datang ke KBRI untuk memastikan paspor yang sebelumnya kita mohon? Apakah sudah siap ataupun belum? Jadi, di video ini, kita coba untuk sharing bagaimana cara mengecek secara online, jadi sahabat tidak perlu datang ke KBRI. Pastinya bisa menghemat biaya dan juga sahabat tidak perlu cuti. Oke, untuk poin pertama, sahabat pastikan untuk yang sudah mengikuti RTK, pasti di situ akan mendapatkan borang bukti pembayaran. Nah, untuk yang RTK, di situ ada cop spesial RTK. Kalau untuk teman-teman yang ada permit kerja, paspornya akan dihantar melalui kantor pos. Oke. Nah, di setiap permohonan RTK, di bawah, di situ ada catatan. Nah, di situ nanti akan diberikan catatan. Untuk soft copy, akan dihantar sebelum ataupun pada tanggal berapa-berapa-berapa, kemudian nanti akan dikirim ke email majikan. Nah, setelah itu, ketika majikan sudah mendapatkan soft copy yang dikirim melalui email tersebut, majikan bisa berlanjut untuk proses pendaftaran di sistem RTK-nya Jim. Oke. Kalau tidak ada paspor yang dikirim, ataupun paspor yang sebelumnya belum dikirim, maka di situ majikan macet. Tidak bisa berlanjut proses ke sistem RTK-nya Jim. Setelah itu, sudah daftar. Bukti pendaftaran RTK sudah keluar, itu juga di-print. Nah, baru bisa digunakan untuk mengambil paspor yang sebelumnya dibuat. Dalam artian, ya, paspor yang asli. Karena yang soft copy sudah dikirim melalui email majikan yang sebelumnya. Nah, untuk cara ngeceknya, di sini ada tiga opsi. Selain sahabat datang terus, tapi kalau untuk pandangan saya pribadi, untuk yang datang terus ini tidak efisien. Pastinya sahabat nanti akan harus bayar, grab, kerja pun cuti. Jadi ini kita ambil sebagai metode baru. Nah, untuk opsi ini, yang pertama, sahabat bisa menanyakan melalui email. Dan untuk alamat emailnya adalah imigrasi.kbri.kualalumpur.org seperti yang di bawah. Nah, itu nanti sahabat bisa menanyakan melalui email. Dan untuk yang kedua, sahabat juga bisa menanyakan melalui WhatsApp. Nah, untuk WhatsApp ini sangat familiar di kalangan sahabat-sahabat PMI. Pastinya tinggal nyimpen nomor HP-nya, kemudian bisa terus ber-Whatsappan. Nah, untuk nomornya adalah 017-7362, kemudian 331. Itu untuk nomor WA. Seperti di bawah. Kemudian, opsi yang ketiga, sahabat bisa melakukan ke call center. Nah, untuk nomornya adalah 03-2116-4028. Untuk hal ini, semua silakan dipastikan, yaitu di jam kerja. Jangan di hari libur. Kalau hari libur, ya pastinya nggak ada yang jaga hotline-nya, dan juga tidak ada yang jaga untuk di WhatsApp tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Pastinya ketika sahabat melakukan pertanyaan, sebaik yang email, WA, ataupun yang hotline, itu pastinya silakan disebutkan, yaitu kode permohonan, dan juga nama. Nah, nanti di situ akan dibantu untuk melihat status permohonan paspor sahabat yang sebelumnya oleh staff-staff yang bertugas. Jadi, untuk yang sudah melebihi dari ketetapan, sesuai dengan catatan yang dibawa itu, sahabat bisa menanyakan. Tapi sejauh ini, untuk proses paspor RTK, kurang lebih adalah 15 hari. Tapi, untuk yang data-datanya ada duplikasi, ataupun yang sebelumnya menggunakan data-data-data, ini prosesnya terlalu panjang, kemudian nanti ada sebagian yang kena tolak di sistemnya Jakarta. Oke, semoga bermanfaat. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktifitas. Salam TKI sukses. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.